Oke teman-teman kali ini saya akan share ya cara ngebaca logik kompresor dan PNID kompresor juga pengenalan kompresor yang ini kompresor yang bangkit ya pengenalan sistem kerjanya jadi ini kita langsung masuk ke logiknya ya sisi kiri ini adalah sisi input ya sisi kanan ini adalah sisi antar sisi output ya start stop outputnya gitu start stop sama ini ada alarm-alarm flow up normal electrical fold sini W ini white white lampu berarti terus ini adalah fungsi-fungsinya namanya yang bundar ini or ini kotak n kemudian ini ada ini flow diagramnya PNID nya ya PNID nya ini ini gambar kompresor ini snubber saringan gitu ya ini receiving header ngaputannya ke kontrol air kontrol air ke unit-unit pembangkit Oke langsung kita langsung ke logiknya jadi syarat kompresor ini bisa kita start ini apa jadi teman-teman bisa langsung tarik ke belakang syaratnya adalah di kontrol switch nya itu di start hand switch ya di hand switch atau dia di push button dia di start juga maksudnya sini teman-teman orang salah satu temen-teman ya kemudian ini di switchboard sudah posisi SCD artinya SCD ini jadi dua ya cara start ya ada di kontrol room ada dari lokal ini selector switch nya yang di switchboard ada SCD station control dash artinya di kontrol room dan dari lokal kalau kita pilih yang SCD kalau pengen start bad dari kontrol room ya di switchboard diposisikan SCD dan di start dari kontrol room kalau pengen start dari lokal di switchboard diposisikan lokal dan di start dari lokal seperti itu terus ini ini adalah alarm alarm yang membuat stop kompresor nah ini ada electric volt kemudian ini water flow water flow dicek electric volt lagi kemudian temperatur udara kemudian emergency stop jadi ini ada berapa ini satu yang bikin step yang membuat stop kompresor satu dua tiga empat lima jadi ada empat persyaratan itu harus keluar semua agar kompresor bisa start ini adalah gambar pen ID nya kalau di pembangkit itu eh ini teman-teman ini kan ada yang gambar garis ada selesai ini berarti udara ini ya ini udara Oh ini perpipaan yang ditanpa ada garis putus-putus ini perpipaan kemudian ini instrumennya PI kalau di pembangkit dulu jadi dan namanya load-unload jadi load itu berarti kompresornya sedang naik tekanannya dari misal dari lima ke enam atau enam ke tujuh download berarti statusnya adalah tidak ngisi ya jadi jadi loss gitu jadi tujuh misal sudah dapat turun itu nanti misalnya tuh titik lima lagi load lagi gitu dengan kalau kompresor di pembangkit bekerja secara terus-menerus ini saya ada sedikit ilustrasi ini teman-teman ya Bagaimana apa animasinya ini posisi di apa namanya di kompresor jadi buka ini kok toraknya buka-tutup buka-tutup yang tadi saya ulangi ya nah ini udara masuk tapi udara tidak akan kesini yang arah kesini itu ke receiving header jadi ketika ngedorong itu ringan di arusnya juga kecil biasanya 30 kalau tidak loading itu ini berarti posisinya masih unload temen-temen soalnya masih ngebuka ya unload ini masih masih ngebuka nah ini posisi loading kebaca tekanan yang disini itu misal lima ya Nah ini tuh ngambil udara tenaganya untuk selonit valve 5751 itu kecil yang dua bar kayaknya gua baru untuk ngegerak ini nih selonit valve nya ketika ini untuk gerakan ininya itu dia di electrical yang elektrik kembaca instrumen yang by electrical baca lima kemudian menggeser akhirnya ini ketutup ini ngebuka hanya udara dari sini tuh masuk lewat sini untuk mendorong membran yang ini ini ketutup kemudian saat ini turun lagi nih kebasti berat kan kayak kita pompa sepeda angin ya sepeda itu kan berat ya pas kebawah tuh berat saling ini untuk semua tidak ada ruang terbuka untuk semua akhirnya udaranya ngalir ke resping header nah ini posisi unload lagi posisi unload lagi begini seterusnya temen-temen ya Oke jadi eh cukup mudah ya untuk memahami prinsip kerja kompresor di unit pembangkit hampir semua memakai seperti ini temen-temen yang di kompresor membangkit prinsipnya download sama unloading kalau ilustrasinya seperti ini hanya buka-tutup ini jadi ruangan di sini tuh akan berat ketika didorong harus loading itu 70 ampere bisnis seperti itu dengan cukup mudah ya untuk posisinya itu di PNAD terlihat ya posisi solonet valve-nya ini yang buat loading-loading tuh yang ini aku ini nah ini ini ngambil udaranya receiving ini solonet valve 5751 ini di ketika menyentuh 25 dia akan mempersilahkan udara dari sini untuk kesini ngedorong membran akhirnya dia loading jadi ngebacanya gini menurut mudah ini saksen dari sini saksen dari tarik bisa posisi loading ya ini membran ketutup main saksen kemudian udah kedorong lewat ishanaber kemudian ke aftercooler ya ya di sini ke aftercooler kemudian mengalir ke receiving header kebawah nah sini pendinginnya ada dia menggunakan air masuknya tuh dari sini ke kompresor itu sendiri ada ke cooling aftercooler ngebacanya juga ada Hai senumber itu biasanya ada Drain aja di sini jadi operator itu rutin melakukan Drain di snubber kemudian ini receiving header receiving header juga rutin di Drain di Drain simbol Drain itu seperti ini kemudian ini keluarannya keluarannya kemana ya ini ke unit peralatan unit di pneumatic valve di CWP sini dengan instrumen ke ruangan atau ke service itu teman-teman Oke teman-teman ya cukup mudah ya memahami kompresor prinsip kerjanya jadi saya ingatkan lagi di sisi kompresor adalah input dan outputnya yang kanan kemudian yang tengah ini adalah fungsi-fungsinya ini adalah logik Mitsubishi untuk kompresor untuk merek kompresor ini juga pnid-nya Mitsubishi seperti ini teman-teman ini lamanya udah lawas ini tahun 8789 ya Hai sama ya tapi sekarang sama sih penciptnya kalau yang branding baru itu ada yang dari Keser Jerman sama secara prinsip sama kita teman-temannya mungkin itu yang bisa saya share nanti nantikan sharing-sharing yang lainnya juga Terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih